Kecamatan Arca Manik Kota Bandung Senin Siang Dengan dihadiri Lurah Sukamiskin, Camat Arca Manik Seluruh Ketua RW, LPM, BKM, Karang Taruna hingga PKK Dalam sambutannya saat membuka musrenbang tersebut Camat Arca Manik mengemukakan arahannya Agar rencana pembangunan yang didiskusikan sesuai dengan perwal PIPPK Janji Wali Kota dan RPJMD Selain itu Camat Arca Manik pun mengajak masyarakat bersama-sama menangani ODF Dengan cara mengalokasikan PIPPK minimal 10% untuk program Kang Pisman Tak hanya itu, DAU pun diharapkan dievaluasi Sehingga minimal 50% untuk membangun septic tank komunal Penting-penting, nutri darurat, ganti pakai pembuatan septic tank komunal Kebijakan ini memang kita ambil di Kelurahan Laibur Kita mintakan minimal 50% Data yang belum ada di mana di Ibu Siti ada Silahkan koordinasi sama Ibu Siti Apikin septic tank komunal, pemaham Mungkin kita minta bantuan ke pampang-pampang saja ke BKM Yang sudah biasa membangun bisnis Saya dengar di Ibu Siti ada model septic tank Yang memiliki 4.5 juta Itu cukup bisa dipakai untuk 4 kapan sampai 5 kapan Sementara itu Lurah Suka Miskin Farida Agustini Menyatakan harapannya Musrenbang tersebut menghasilkan prioritas usulan rencana kegiatan Yang dapat disetujui dan diselenggarakan Selain itu diharapkannya hasil dari Musrenbang benar-benar bermanfaat Tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakat Dan harapannya mudah-mudahan 2019 yang sudah dilaksanakan Kegiatannya bermanfaat, tepat guna, tepat sasaran 2020 juga begitu Masyarakat lebih merasakan dari Baik itu anggaran pemerintah, anggaran dari DAO Baik sebadai murni juga Musrenbang tersebut diselenggarakan untuk Mengevaluasi kegiatan tahun 2019 Dan menyusun rencana prioritas kegiatan tahun selanjutnya Dalam Musrenbang pun para peserta dibagi menjadi Dua kelompok dari masing-masing unsur masyarakat Agar dihasilkan rencana prioritas kegiatan Yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Budi Hartati, Bandung TV